Intro Halo selamat pagi, apa kabar bagi anda yang sedang menonton Indonesia Morning Show Kali ini saya sedang berada di Sekolah Komando Angkatan Laut Atau lebih dikenal dengan Seskoal ya Dan adanya itu adalah di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan Dan hari ini, tepat 54 tahun yang lalu Ada satu peristiwa bersejarah bagi dunia militer yang ada di Indonesia Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam Today's History 5 Januari 1963, rajurit wanita TNI Angkatan Laut terbentuk Kini bernama Korps Wanita Angkatan Laut, desingkat Koal Koal terbentuk atas keinginan para pemimpin TNI Angkatan Laut Meneruskan perjuangan dan kepemimpinan para pahlawan wanita Indonesia Yang telah mengharumkan nama bangsa Terbentuknya Koal juga atas kebutuhan Sejumlah tugas militer sebaiknya memang dikerjakan oleh kaum hawa Komodori Yosudarso merupakan salah satu inisiator di balik terbentuknya Koal Idenya baru terrealisasi penuh saat laksamana Madya R.E. Marta Dinata Menjabat sebagai kepala staf Angkatan Laut Pada 26 Juni 1962, rekrutmen dan pendidikan calon anggota Koal pertama pun dimulai Benar sekali hari ini adalah perayaan dari ulang tahun ke-54 dari Koal Korps Wanita TNI Angkatan Laut Dan banyak sekali anggota-anggota Koal ini yang menginspirasi Dan juga memiliki segudang prestasi Untuk itu saya sudah bersama dengan salah seorang anggotanya Sudah ada Serstan Amayor Tri Yuniati yang disini Iya, selamat pagi Selamat ulang tahun untuk Koal Terima kasih banyak Boleh ada Yel-Yel khususnya gak nih Mbak Yuni? Yel khusus? Koal Jaya Barengan ya sama saya sekali lagi Oke, kita sama-sama lihat ke kamera Hitungan ketiga ya Satu, dua, tiga Koal Jaya Oke Mbak Yuni, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih ya Mau tanya ke Mbak Yuni Sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi Awal mulanya Mbak Yuni tertarik untuk bergabung menjadi Anggota dari Koal Sebenarnya dulu gak pernah kepikiran untuk menjadi Koal ya Mbak Cuma karena Apa Saya itu melihat seorang tentara wanita itu Kayaknya gagah Terus Beda lah dengan maksudnya dengan wanita-wanita pada umumnya Dia lebih gagah Terus dia bisa berperan sebagai Berperan ganda, sebagai ibu, sebagai tentara Sebagai pengayau masyarakat Makanya dari situ saya berkeinginan untuk masuk menjadi anggota Koal Apalagi kalau di kapal, aduh keren banget pasti Selama bertugas menjadi anggota Koal Apa saja nih suka dan dukanya Pasti gak melulu suka dong, ada dukanya juga Boleh diceritakan sedikit gak nih kepada kita semua Kira-kira apa suka dukanya Gak ada dukanya Suka dan suka sekali Koal itu gak ada dukanya Mbak Kita dari pendidikan sampai setelah menjadi anggota Ditempatkan dimanapun Kita tetap suka Kita tetap senang, kita tetap jalanin Karena itu memang dari awal dari hati kita Dari hati kita untuk mengabdi kepada negara Mau dimanapun kita berada Kita mengabdi di situ Mungkin kalau dukanya itu lebih kepada transisi kali ya Dari warga sipil kemudian menjadi anggota militer Boleh diceritain gak? Ada kesulitan-kesulitan gak sih Waktu awal mula masa transisi itu Mbak Yoni? Pertama kali yang pasti kaget Karena kalau dari sipil kita kan gak biasa bangun pagi Gak biasa lari pagi Gak biasa makan dihitung dengan hitungan 10 Mandi hitungan 10 itu gak biasa Jadi pas kita masuk pendidikan Makan 10 kali gitu Kita udah 10 hitungan 1, 2, 10 harus selesai Itu yang bikin kita jadi Aduh 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 gak habis Raya Tapi kita tetap seneng Kita tetap seneng menjalannya Seperti itu Mbak Dan kemudian Mbak Yoni Pengalaman apa sih Yang paling berharga Atau paling berkesan Buat Mbak Yoni Selama menjadi anggota Koal ini sendiri? Yang paling berharga bagi saya Saya diberikan kesempatan Untuk berprestasi Di bidang-bidang olahraga Jadi tidak ada batasan Untuk anggota Koal Untuk tidak mengikuti kegiatan apapun Selain di kantor Maksudnya seperti itu Jadi di luar Di mana-mana kita Diberi kesempatan Seperti itu Dan paling mengesankan bagi saya Saya ikut Terpilih Sebagai pengibar bendera bawah air Pada waktu Guinness Book of Record Pemecahan Rekor Dunia Upacara Bendera Kemerdekaan Bawah Air Tahun 2009 Itu di antara sekian banyak penyelam Saya yang dipilih Dan akhirnya Saya yang Paling membagi itu bagi saya Jadi itu salah satu prestasi Yang paling diingat ya Sama Mbak Yoni Mbak Yoni Sebagai perempuan Pastinya mungkin Mbak Yoni Juga sudah berkeluarga kan Bagaimana sih sebenarnya Cara membagi waktunya Antara menjadi anggota militer Menjadi ibu Menjadi istri Boleh diceritakan Mungkin biar Wanita-wanita lainnya Perempuan-perempuan lainnya Terinspirasi nih Dengan cerita dari Mbak Yoni Oke Menjadi kol itu Adalah tugas Tapi menjadi istri Dan ibu adalah kewajiban Jadi ya Kita di rumah tetap Kita pagi Bangun jam 3 Masak Nyiapin bakla anak ke sekolah Terus Kita nanti jam 5 Kita sudah berangkat ke kantor Nanti kalaupun saya Ada latihan-latihan Kita berbagi sama suami Berbagi tugas dengan suami Dan kebetulan suami saya mengerti Itu aja Terima kasih banyak Mbak Yoni Sekali lagi Selamat ulang tahun Untuk Koal Jaya seralu Terima kasih Silahkan Dan nantinya Akan ada perayaan Dari ulang tahun Koal ini Yang ke-54 Yang akan digelar di lapangan Di belakang saya Mungkin sekarang sudah terlihat Banyak sekali Anggota Koal yang sudah mulai persiapan Dan nantinya Jajaran tinggi dari TNI Angkatan Laut Juga akan hadir disini Dalam rangkaian Peringatan ulang tahun Yang ke-54 Dengan tema Koal hebat Martabat Siap mendukung TNI AL Berkelas Dunia Informasi selengkapnya Akan kami sajikan Dan informasi lainnya Juga akan tetap kami sajikan Di Indonesia Morning Show Terima kasih